Mutiara Hikmah Oficial Menyingkap Hikmah di Balik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda Untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang Insya Allah 2024 berangkat Gratis keberangkatan umroh sebelum haji Dibersamai oleh Ustaz Hanan Yasir Dan juga Ustazah Imro'atul Azizah Buruan daftar sekarang juga Sebelum harga naik Baik ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita kembali bersama-sama Mempelajari sebuah kitab Yang sangat bagus menurut saya Kenapa? Karena kitab ini kalau kita amalkan sehari-hari Maka kita sesungguhnya sedang mendulang pahala Kita sedang mengamalkan sebuah amal salih Yang hadisnya sahih Sebuah amal salih yang kita harapkan diterima Di sisi Allah SWT Dan kita kemarin sudah sampai poin ke-10 ya Bu Reni ya Baik kita lanjutkan ke poin ke-11 Masih dalam adab membaca atau berinteraksi dengan Al-Quran Syekh Ash-Shulhub Syekh Fuad bin Abdul Aziz Ash-Shulhub Dalam kitab beliau Kitabul Adab Beliau berkata Di antara adab yang perlu kita perhatikan Sebelum membaca Al-Quran Maka hendaklah kita membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu Apa itu ta'awud atau isti'adah Jadi ada yang menyebut ta'awud Ada yang menyebut isti'adah Ini sama saja Sama artinya adalah A'udzubillahiminasyaitonirrojim Dan untuk A'udzubillahiminasyaitonirrojim Ini ada tiga ibu-ibu Ada tiga siroh Atau ada tiga macam Ya boleh kita baca Satu, dua, tiga Atau membaca yang biasa kita pakai Kita orang Indonesia Biasa kalau ta'awud Ibu-ibu coba bareng-bareng baca ta'awud Baik Itu adalah bacaan isti'adah Atau ta'awud Macamnya yang pertama Jenis yang pertama Ya Yang kedua Boleh kita baca juga Ini juga darinya sahih Yang kedua Ditambah dengan Sami'ul alim Dan min hamzihi wa nafkhi wa nafsi Saya bacakan sigonya A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Minhamzihi wa nafkhi wa nafsi Lebih panjang Tapi ini benar Boleh Ya Kan kita itu Orang Indonesia berarti Milihnya Yang paling pendek A'udzubillahiminasyaitonirrojim Padahal kita Kalau minta sama Allah Ya Allah Berikan nasyurga firdaus Itu Gak apa-apa ya Jadi Yang kedua ini yang paling panjang A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Minhamzi wa nafkhi wa nafsi Boleh Ya Atau yang ketiga Yang ketiga mirip dengan yang pertama Yang ketiga A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Ya Jadi ada tiga Ada gak di buku ibu-ibu? Di fotokopian ada? Ada ada Oke Saya tulis berarti ya Di buku eyang ada Di fotokopi gak ada Gak apa-apa Saya tulis ya Jadi ibu-ibu nanti Mau pakai yang mana Terserah Saya tulis Macam-macam Isti'adah Yang pertama Yang biasa kita pakai Bagaimana ibu? A'udzubillahiminasyaiton Yang kedua Yang panjang A'udzubillahihissami'il alim Ya Sami'il alim Minasyaiton Minhamzihi Wa nafkhi Wa nafsih Yang ketiga A'udzubillahissami'il ya Minasyaitonirrojim Yuk dibaca bareng-bareng yuk ibu-ibu yuk Sambil diapal ya Yang pertama Ini macam-macam isti'adah Atau macam-macam ta'ud Yang pertama Sudah hafal semua Yaudah Berarti yang pertama InsyaAllah hafal Yang kedua ada Yang kedua Pelan-pelan aja A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Ya bu Satu, dua, tiga A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Minhamzihi Minhamzihi Wa nafkhi Wa nafsih Minhamzihi Wa nafkhi Wa nafsih MasyaAllah Baik Yang ketiga A'udzubillahihissami'il alim Ya Assami'il alim Adalah yang maha Mendengar Dan maha Mengetahui Dan ketiga-tiganya Baik itu yang pertama Ataupun yang kedua Ataupun yang ketiga Semua Hadisnya Sahih Jadi Bagaimana cara kita Bisa membaca Bisa kita baca Ibu-ibu Misalnya Pagi hari kita baca Al-Quran Kita pakai Yang nomor dua dulu A'udzubillahihissami'il alim Minasyaitonirrojim Minhamzihi Wa nafkhi Wa nafsih Duhur Kita baca Pakaian yang pertama A'udzubillahihim Minasyaitonirrojim Ashar Kita baca Kurang lagi Kita pakai Yang ketiga A'udzubissami'il alim Minasyaitonirrojim Itu Namanya Ibadah Tanawu' Kata Rasulullah S.A.W. Kalau ada Sebuah Riwayat Dalam hadis sahih Bermacam-macam Maka kita Boleh Memakainya juga Dengan Bermacam-macam Yang jelas Hadisnya Sahih Baik Kemudian Ibu-ibu Dalil isti'adah ini Ada dalam Surah An-Nahl Ayat 98 Boleh dibuka Al-Mus'hafnya Ini kita pelan-pelan ya An-Nahl Ayat 98 Kalau yang pakai Mus'haf Madinah Usmani Ada di halaman 278 Atau mungkin Di aplikasi HP Juga hampir sama kali 278 Halamannya An-Nahl Ayat 98 Sudah ketemu Ibu-ibu Sampun Yuk kita baca Bareng-bareng Langsung baca Ayatnya ya Atau mau baca Ta'awud dulu Mau yang mana Ta'awudnya Pilih Satu Dua Atau tiga Dua Yuk kita baca Yang dua Baca Ta'awud Baru baca Surah An-Nahl Ayat 98 Mari kita baca Ibu-ibu A'udhu A'udhu Billahi Sami'i Al-Alimi Minash Shaitan Ar-Rajim Minhamzihi Wa Nafkhihi Wa Nafsihi Fa'idha Masya'Allah Terima kasih Jazakun Allahu Khairah Jadi Yang Memerintahkan Kita Untuk Beristia'adah Ini namanya Istia'adah Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Dimana Allah Memerintahkan Kita Di dalam Surah An-Nahl Ayat 98 Ingat-ingat Ibu-ibu Jadi Ta'awud itu Yang menyuruh Adalah Allah Yang memerintahkan Allah Ada dalam Surah mana Surah An-Nahl Ayat 98 Ya Jadi Kita tahu Sekarang Oh Ternyata Bacaan Istia'adah itu Ada dalam Surah An-Nahl Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Fa'idha Korotal Quran Kalau Kalian Membaca Al-Quran Maka Fasta'idh Billahi Minas Shaitan Rojim Maka Mintalah Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Shaitan Yang Terkutuk Baik Ibu-ibu Coba Saya mau Tanya Kepada Ibu-ibu Kira-kira Apa Fa'idah Dari Membaca Istia'adah Munggu Dimulai Dari Yang Senior Dulu Berlindung Dari Syaitan Masya'Allah Baik Ada lagi Terima kasih Yang Jizakillah Khair Ada lagi Ibu-ibu Kira-kira Apa Fa'idahnya Manfaatnya Apa Manfaatnya Kita Membaca Istia'adah Mendapatkan Pahala Pintar Masya'Allah Kenapa Mendapatkan Pahala Karena Kita Sedang Menjalankan Perintahnya Allah Yang Ketiga Ada lagi Apa Fa'idah Membaca Ta'awud Atau Istia'adah Disunahkan Artinya Kalau disunahkan Berarti Kita Mendapatkan Pahala Kemudian Ada lagi Agar Lebih Husyuk Dalam Membaca Al-Quran Jadi Antara Tips Agar Kita Lebih Husyuk Dalam Membaca Al-Quran Diawali Dengan Istia'adah Di sini Saya mengatakan Huna Kafarkun Baina Antak Ra'al Quran Wa Kalbuki Hadir Wa Baina Antak Ra' Wa Kalbuki Lahun Kala Ibnu Usaymin Jadi Kata Saya Ada Perbedaan Seseorang Yang dia Baca Al-Quran Ibu Ibu Dan Ketika Dia Membaca Al-Quran Ia Hadirkan Hatinya Dengan Membaca Al-Quran Asal Baca Saja Tanpa Menghadirkan Hati Itu Bacaannya Berbeda Ya Dan Di antara Yang bisa Menjadikan Bacaan Al-Quran Kita Itu Berkualitas Diawali Dengan Isti'adah Juga Tentunya Kita Memahami Makna Yang kita Baca Ya Masya Allah Saya Dan Anak-anak Itu Kalau Pas Lagi Ikut Halakonya Syekho Kami Gak Jumpa Dengan Yang Membaca Al-Quran Karena Itu kan Dari Berbagai Macam Negara Tapi Kami Bisa Merasakan Kami Yang Ada Di Indonesia Ini Bisa Merasakan Ketika Ada Orang Yang Kami Dengar Di Online Itu Membaca Dengan Baca Tadabur Jadi Kita Sampai Bisa Sampai Ya Allah Kok Bacaannya Sampai Masuk Kedalam Hati Ada Ada Juga Orang Yang Baca Al-Quran Karena Itu Kan Tas Hih Jadi Dibenarkan Bacaannya Oleh Syekho Itu Ya Baca Baca Al-Quran Saja Gak Masuk Sampai Kedalam Hati Masya Allah Jadi Kalau Kita Baca Al-Quran Ibu Kita Bacanya Husu Yaitu Akan Memberikan Efek Yang Sangat Luar Biasa Baik Bagi Yang Membacanya Itu Sendiri Ataupun Yang Mendengarkannya Dipahami Maknanya Husu Dimulai Dengan Isti Adah Masya Allah Baik Dan Kita Tadi Sudah Tahu Ya Isti Ada Ada Tiga Silahkan Ibu Ibu Pilih Yang Mana Yang Ibu Ibu Akan Baca Baik Kemudian Perlu Diingat Ibu Ibu Syeton Itu Sangat Senang Atau Tidak Membiarkan Kita Barang Sebentar Baca Al-Quran Terkadang Ketika Kita Membaca Al-Quran Yang Tidak Menguap Terkadang Kalau Sudah Baca Al-Quran Datang Kantuk Ada Nggak Ibu Yang Begitu Ada Ya Rasanya Matanya Sepet Ya Allah Baru Tahu Syeton Langsung Dia Meminta Perlindungan Kepada Allah Jadi Antara Faidanya Biar Nggak Ngantuk Kita Baca Isti'adah Subhanallah Jadi Syeton Benar-benar Ketika Mengganggu Anak Bani Adam Dari Seluruh Jalur Kanan Kiri Atas Bawah Semuanya Menggoda Masya Allah Dan diantara Yang bisa kita Lakukan adalah Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Baik Baik Kemudian Di sini Yang kedua Ibu-ibu Masih Poin Yang Kesebelas Adalah Kita Disunahkan Untuk Membaca Basmalah Apa itu Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini para ulama Berbeda pendapat Ada Yang Mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Dibaca Ketika Kita Akan Memulai Surat Baru Kecuali Surah Tawbah Ini penjelasan Boleh ditulis Di buku biru Tidak ada Nanti Ibu-ibu Pokoknya Kalau yang Tidak ada Di buku biru Saya menjelaskan Boleh ditulis Jadi Membaca Basmalah Ini Ada yang Mengatakan Di Setiap Surat Baru Yang kita Baca Ya Misalnya Kita Mau Baca Al-Fatihah Maka Kita Baca Basmalah Kita Mau Baca Surah Al-Baqarah Kita Baca Basmalah Kita Mau Baca Surah An-Nas Kita Baca Basmalah Kecuali Surah Tawbah Surah Tawbah Kita Tidak Boleh Membaca Basmalah Ya Langsung Bara'atum Minallahi Ya Langsung Tidak Baca Basmalah Langsung Kesuratnya Saja Ta'ud Boleh Tapi Basmalah Tidak Ibu-ibu Boleh Dibuka Surah Tawbah Dibuka Mushaf Biar Kita Tau Surah At-Tawbah Kalau Yang Pakai Mushaf Ini Mushaf Usmani 187 187 Sudah Coba Ibu-ibu Lihat Perhatikan Ada gak Bacaan Basmalah Yang ditulis Disitu Betul-betul kan Beda sama Kalau Surat Anas Al-Falak Al-Komar Itu kan Semua ada Basmalah Jadi ketika Membaca Surah Tawbah Ibu-ibu Baca Ta'ud Boleh Langsung 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 Gak baca Basmalah Dan ini Bagian Dari Cara Membaca Basmalah Itu Di setiap Surat Kecuali Surah Taubah Baik Yang kedua Ibu-ibu Pendapat Yang kedua Disunahkan Membaca Basmalah Di setiap Yang kita Baca Dari ayat Al-Quran Jadi kalau Yang pertama Itu Bedanya apa Pertama Dan kedua Yang pertama Baca Basmalah Hanya Kalau kita Berada Di awal Surat Berarti Kalau kita Sudah Sampai Di tengah Surat Kita gak Baca Basmalah Tapi Ta'ud Saja Yang kedua Pendapat Yang kedua Di setiap Kita akan Membaca Al-Quran Walaupun Itu di tengah Ayat Maka Diawali Dengan Basmalah Dengan Bismillah Dan ini pun Jua Kita dapati Dengan Guru-guru Yang biasanya Dari luar Itu juga Ada yang Mengambil Pendapat Biasanya Mereka Kalau Baca Basmalah Dulu Kita ikuti Kita ikuti Aturannya Gurunya Kalau Gurunya Kalau Sheikhonya Bilang Tidak Usah Basmalah Langsung Saja Baca Kecuali Di awal Surat Maka Kita juga Ikuti Dan Kedua-duanya Diperbolehkan Jadi Misalnya Ibu-ibu Mau Baca Al-Baqoroh Al-Baqoroh Langsung Ibu-ibu Baca Ayat 190 Misalnya Atau Atau Sabi 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 Lillahi Amwat Bal Ahya Walak Lata Shurun Jadi dalam Surah Al-Baqoroh Ini Janganlah kau Mengira Orang-orang yang Meninggal dunia Dalam keadaan Syahid itu Dia Mati Tapi Sebenarnya Ia hidup Di sisi Allah Maka kita Jumpai Orang-orang Yang Syahid Itu Mukanya Tersenyum Ya Karena Sebenarnya Ia hidup Di sisi Allah Dan diberikan Makanan oleh Allah Hanya kita Orang-orang Yang hidup Yang melihat Mereka Meninggal dunia Tapi Sejatinya Ia tidak Meninggal Dunia Begitu ya Ibu-ibu Dua dulu Aja Dua poin Yang pertama Baca Basmalah Di awal Surat Yang kedua Baca Basmalah Di setiap Ayat Ampun Di setiap Ayat Setiap Ayat Yang kita Baca Kita baca Basmalah Kalau yang Pertama Tadi Di awal Surat Saja Oh iya Alhamdulillah Allah Ingatkan Yang Poin Yang ketiga Basmalah Ini Ibu-ibu Itu juga Bukan Hanya Diucapkan Tapi Juga Boleh Ditulis Ya Jadi Bacaan Basmalah Poin Yang ketiga Adalah Boleh Ditulis Misalnya Ibu-ibu Mau menulis Surat Ya Maka Ucapkan Bismillah Itu juga Boleh Ya Karena Dulu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Akan Mengirim Beberapa Surat Kepada Para Pemimpin Biasanya Beliau Memulai Dengan Kalimat Basmalah Apa sih Arti Basmalah Ibu-ibu Meminta Pertolongan Kepada Allah Jadi Ketika Kita Baca Bismillah Itu Kita Sebenarnya Sedang Meminta Pertolongan Pada Allah Mau Pakai Sandal Bismillah Kita Sedang Minta Pertolongan Kepada Kita Sedang Meminta Pertolongan Kepada Kepada Allah Baik Sampun Alhamdulillah Kemudian Poin Yang Kedua Belas Apa Ini Poin Kedua Belas Poin Yang Kedua Belas Adalah Istihbabu Tartilul Quran Wa Karahiyatus Surati Al Mufarruha Fid Tilawah Baik Yang Kedua Ketika Kita Akan Membaca Al Quran Maka Disunahkan Untuk Tartil Dan Perlu Diketahui Ibu-ibu Tingkatan Membaca Al Quran Itu Bukan Hanya Tartil Tapi Ada Empat Tingkatan Membaca Al Quran Gak Ada Di Buku Biru Boleh Ditulis Yang Pertama Dinamakan Dengan Tahqq Namanya Adalah Tahqq Ini Empat Tingkatan Ada Yang Menyebutkan Tiga Ada Yang Menyebutkan Empat Saya Ambil Yang Empat Kalau Yang Menyebutkan Tiga Itu Tarkil Tartil Tedwir Dan Hadr Tapi Kalau Yang Menyebutkan Empat Diawali Dengan Tahqq Namanya Tahqq Apa Tahqq Tahqq Ini Biasanya Ibu Ibu Bacaan Al-Quran Yang Dipakai Untuk Orang-orang Yang Baru Saja Membaca Al-Quran Baru Belajar Baca Al-Quran Baru Belajar Dengan Tajwid Ya Misalnya Contoh Ada Kitab Dalam Tajwid Itu Namanya Kitab Fathurrahman Atau Kitab Atibian Itu kan Biasanya Alif Fath Alif Kasra I I Kalau Dulu Di Indonesia Namanya Turutan Ada kan Ibu Ibu Mbak Yang Enggak Kenal Turutan Berarti Masih Mudah Kita Kita Yang Kenal Turutan Berarti Sudah Sepuh Sudah Senior Anak Anak Muda Jaman Sekarang Itu Nemunya Ikro Ibu Ibu Ikro Langsung Baca A I U Bab Ibu Gitu kan Kalau Turutan Jaman dulu Deja Alif Hat Ha Alif Kas Ro I Gitu kan Itu Ternyata Ada Plusnya Ibu Jadi Sampai Detik Ini Di Timur Tengah Itu Al-Quran Jenis Turutan Masih Dipakai Dan Ternyata Di antara Manfaatnya Adalah Belajar Mengeluarkan Huruf Dari Mahraj Yang Benar Jadi Subhanallah Orang-orang Jaman dulu Belajar Al-Quran Perjuangan Jaman sekarang Lebih mudah Bahkan Ada Metode Sekejap Belajar Membaca Al-Quran Setengah jam Pernah 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 Kan Yang Begitu Itu Hanya Bisa Baca Saja Tapi Belum Tentu Mahraj Benar Jadi Yang Membaca Alif Alif Kasro I I Alif Doma U A I U Itu Tahkik Namanya Namanya Tahkik Yang Kedua Namanya Tartil Tartil Itu Membaca Dengan Tadabur Yang Pertama Tahkik Saya tulis Baik Saya tulis Yang besar Tingkatan Membaca Al-Quran Gimana Tingkatan Membaca Al-Quran Ada Berapa Ibu-ibu Tadi Yang Pertama Tahkik Tahkik Ini Apa Itu Tadi Belajar Membaca Dengan Tajwid Baru Pemula Yang Kedua Tartil Tahkik Saya Tulis Bahasa Indonesia Yang Kedua Tartil Tartil Yang Ketiga Tadwir Tartilun Tahkikun Tadwirun Yang Keempat Hadrun Hadrun Tadwirun Tartilun Tahkikun Tartilun Atau Hadr Hadr Bacanya Hadr Tapi Tidak Tidak Tadrun Tahkik Tartil Tadwir Dan Hadr Silakan Dibuka Ibu-ibu Surah Al-Muzammil Ayat 4 Surah Al-Muzammil Ayat 4 Surah Al-Muzammil Ayat 4 Sudah Ketemu 574 Sampun Ya Dimaos Barang-barang Dibaca Dibaca Dari awal Dari Muzammil Mau pakai Ta'awud Yang mana Yang biasa Baiklah Yang pertama Ya baca Ta'awud Dulu yang pertama A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya Ayyuh Al-Muzammil Qum Min Layla Illa Qaleela Nis Fahu Awin Qus Min Hu Qaleela Aw Zid Alayhi Waratil Al-Qur'ana Tarutilah Baik Coba lihat Surah Al-Muzammil Ayat 4 Ibu-ibu Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kepada kita Untuk membaca Al-Qur'an Dengan Tartil Nah Tadi kan disebutkan Tartil Yang keberapa itu Tingkatan yang berapa Yang kedua Kalau kita Sudah bisa Baca Al-Qur'an Maka Bacalah Dengan Tartil Apa sih arti Tartil Perlahan Lahan Dan penuh Dengan Tadabur Itu namanya Tartil Baik Kemudian yang ketiga Yang ketiga Namanya Tadwir 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 itu Pertengahan Antara Pelan Dan cepat Tadwir itu Pertengahan Antara Hadr Dan Tartil Jadi Pertengahan Kalau Tartil kan Tadi Bulan Ramadhan Kalau di Bulan Ramadhan Biasanya mereka Pakainya Hadr Jadi Ibu-ibu Dengar Siapa Kalau Ibu-ibu Favoritas Siapa 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 Tadwir Tadwir Tadi Pertengahan Antara Tartil Dan Hadr Dan Terakhir Hadr Ini Ibu-Ibu Hadr Ini Yang Paling Cepat Tapi Bukan Cepet-cepetan Tanpa Melihat Tadjwid Maksudnya Tetap Mura'at Tadjwid Tadjwidnya Juga Diperhatikan Kalau Ibu-Ibu Pengen Dengar Hadr Ini Kapan Dibaca Biasanya Dibaca Oleh Imam-imam Masjidil Haram Ketika Ramadhan Itu Pakainya Hadr Mereka Kan Ditarget Ditarget Satu Malam Biasanya Berapa Juz Dalam Bulan Ramadhan Tiga Juz Jadi Kalau Mereka Bacanya Tartil Sampai Subuh Belum Selesai Bacanya Hadr Atau Hadr Ini Ibu-Ibu Biasa Dipakai Untuk Yang Murojah Murojah Itu Apa Mengulang Hafalan Bagaimana Cara Mengulang Hafalan Saya Kasih Tips Ibu-Ibu Kalau Punya Ibu-Ibu Misalnya Semuanya Disini Hafal Quran 30 Juz Amin Misal Contoh Berarti Yang Sehari Yang Hafal Quran 30 Juz Meniko Dia Punya Tugas Sehari 5 Juz Tinggi Juga Betul Dibagi 6 Saya Hafalnya Bukan 30 Juz Tapi Juz 30 Alhamdulillah Disyukur Rimaun Berarti Sehari Punya Tugas Berapa Bagi 6 10 Lembar Bagi 6 1 1 1 1 Lembar Setengah 3 Halaman 3 Halaman Terus Biar Mutkin Itu Cara Mutkin Menghafal Al-Quran Begitu Jadi Kadang kita Begini Kalau kita Ibu-ibu Hafal Juz 30 Alhamdulillah Ngafalin Juz 29 Juz 30 Wassalamualaikum Lupa Jadi Cara Merajanya Dibagi 6 Nah Bagi Yang Sudah Selesai 30 Juz Berarti 5 Juz Perhari Itu Kalau Merajah Pakai Hadr Saya Pernah Menyimak Yang Sudah Selesai 30 Juz Putrinya Sheikh Di Surat Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Anam Ta'im Wairil Maghub Al-Ali Walad Dallin Nah Itu hadr Enak juga ya Kita Cepat Kita yang Nyimaknya Kalau yang Tidak Biasa Nyimak Mana Gini Tapi Tetap Bacaan Panjang Pendeknya Tetap Dijaga Ya Hanya Mungkin Kalau Dalam Majaiz Itu Dikurangi Satu Harkat Misalnya Itu Juga Boleh Jadi Ibu Mau Pilih Yang Mana Tahkik Tartil Tadwir Atau Hadr Tartil Baiklah Ya Nggak Apa-apa Tapi Kalau Muroja Tartil Nggak Rampung-rampung 5 Juz Bisa Dari Pagi Sampai Duhur Nggak Selesai Jadi Boleh pakai Hadr Tadi ya Bacaan Al-Quran Itu Kalau Panjang Pendeknya Bener Enak Diperdengarkan Walaupun Itu Cepat Walaupun Itu Hadr Tapi Enak Diperdengarkan Kalau Bacaannya Panjang Pendeknya Mohon maaf Masih kurang Kita yang Mendengar Itu Kok Kayak Gini Perasaan Panjang Jadi Pendek Masya Allah Baik Sampun Alhamdulillah Nah Setelah Kita Mengetahui Apa Saja Tingkatan Tingkatan Bacaan Al-Quran Maka Disini Disebutkan Di poin Kedua belas Ini Kita Menjaga Yang Namanya Tartil Ya Disini Disebutkan Tartil Waqarahiyatis Surah Dan Dimakruhkan Ketika Cepat Tapi Cepatnya Itu Bukan Bukan Dalam rangka Muroja Hanya Membaca Baca Tapi Cepat Ini yang Makruh Tapi Kalau Mengulang Ulang Hafalan Cepat Tidak Apa-apa Karena Dia Ada Target Dan Masya Allah Ibu-ibu Yang Hafal 30 Juz Kalau Dia Konsisten Sehari 5 Juz Masya Allah Hafalannya Mungkin Seperti Al-Fatihah Ya Ibu-ibu Al-Fatihah Gak Pernah Dimuroja Hafal Alhamdulillah Itu Sesuatu Yang Sering Dibaca Insya Allah Bi-idhnillahi Ta'ala Ia Akan Lebih Mudah Untuk Di Hafal Ya Masya Allah Baik Kemudian Ibu-ibu Yang Saya Cintaikan Di Sini Diamalkan Masya Allah Ya Di dalam Membaca Ayat Dari Al-Quran Kecuali Mereka Benar-benar Tahu Betul Maknanya Dan Diamalkan Dan Itu Jauh Lebih Baik Kata Sheikh Daripada Kita Kebut-kebutan Target-targetan Kebut-kebutan Itu Kurang Baik Ya Dan Ini Menjadi Sisi plus Bagi Teman-teman Yang Ingin Tadabur Al-Quran Saya Sudah Pernah Memberitahu Belum Ibu-ibu Diantara Tafsir Yang Bagus Yang Boleh Dibaca Namanya Tafsir Tadabur Al-Amal Kayaknya Sudah Dikasih Tau Ternyata Ada Tafsir Ada Indonesianya Tafsir Aplikatif Tiga Jilid Ada Yang Punya Nggak Warnanya Merah Bahasa Indonesianya Itu Teman Saya Yang Punya Saya Punya Bahasa Arab Bahasa Arab Satu Jilid Bagus Ini Ibu-ibu Jadi Disitu Ibu-ibu Dalam Kehidupan Sehari-hari Kemarin Sudah Dicek Oleh Jamaah Yang Ada Di Masjid Mutien Katanya Harganya Berapa Baik Tiga Ratu 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 Tidak Lebih Dari Sepasang Gamis Dan Baju Lengkap Biasanya Ada Yang Beli Gamis Baju Harganya Ratu 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 Ini Harganya Hanya Tiga Ratu 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 Baik Namanya Silahkan Aplikatif Hah Yuk Udah pada Beli Belum Belum Kenapa Tidak Apa Atau Minimal Namanya Tafsir Muyassar Itu Insyaallah Lebih murah lagi Di bawah 100 ribu Harganya Tafsir Muyassar Sudah Punya Belum Ibu-ibu Yang punya Tafsir Apa Tafsir Tafsir Apa Tafsir Terjemah Al-Quran Tidak Baik Kemudian Poin Yang Ketiga Belas Yuk Kita Pelajari Bareng Apa Poin Ketiga Belas Yang Ketiga Belas Adalah Istihbabu Maddul Qira'ah Wahada Sabitun An Rasulina Alayhi Salatu Wassalam Su'ila Anas Radiyallahu Anu Kayfakan At Kira'atun Nabi Sallallam Faqala Kanat Maddan Summa Qara' Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Yamuddu Bismillah Yamud Ar-Rahman Yamud Ar-Rahim Jadi Poin Yang Ketiga Belas Itu Ibu-ibu Ketika Kita Membaca Al-Quran Dan Disitu Ada Mad Mad itu Ada Berapa Ibu-ibu Mad itu Pembagiannya Ada Berapa Secara Garis Besar Dua Madtabi'i Dan Madfari'i Madtabi'i Atau Mad Asli Berapa Harakat Dua Harakat Maka Cara Membacanya Kita Baca Dua Harakat Ar-Rahman Nirrohim Nirrohim Kalau Dia Madnya Madfari'i Maka Ada cabang-cabangnya Guru-guru Al-Quran Biasanya Madfari'i Apa saja Cabangnya Mad Wajib Mutasil Mad Jais Munfasil Mad Aridil Sukun Mad Iwad Mad Badal Mad Banyak 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 Itu Kita Baca Kita Baca Dengan Mad-mad Yang Sudah Ada Makanya Maksudnya Dipanjangkan Adalah Kita Baca Sesuai Dengan Tajwid Masya Allah Dan Mempelajari Tajwid Ibu-ibu Ini Perlu Perjuangan Kadang Ada Banyak Halako-halako Tajwid Yang Awalnya Banyak Jadi Mertelin Dan InsyaAllah Ketika Kita Bersabar Dalam Belajar Al-Quran Maka Pahalanya Lebih Besar Baik Kemudian Yang Ke Empat Belas Istihbabu Tahsinus Saud Bil Qira'ah Wainnah Ya'anil Qira'ati Bi Ilhan Ya Jadi Yang Ke Empat Belas Ini Diantaranya Ibu-ibu Perbagus Suara Kita Dalam Membaca Al-Quran Perbagus Suaranya Ya Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Bersabda Zayyinu Aswatakum Bil Quran Perbagus Bacaan Al-Quran Dengan Suaramu Yang Indah Ya MasyaAllah Ibu-ibu Saya Pernah Baca Sebuah Artikel Bahwa Ternyata Bacaan Al-Quran Dengan Suara Yang Bagus Bisa Jadi Obat Jadi Dalam Tubuh Kita Ketika Dibacakan Suara Al-Quran Terutama Kita Yang Baca Tubuh Kita Akan Mengenali Oh Itu Dirinya Yang Baca Dan Menjadi Obat Bagi Segala Penyakit Baik Penyakit Jasad Maupun Penyakit Hati Jadi Sering Baca Al-Quran Dengan Suara Ibu Yang Bagus Dan Itu Kapan Ibu-ibu Paling Bagus Baca Al-Quran Dengan Suara Ibu-ibu Yang Bendingan Malam Ibu-ibu Baca Masya Allah Itu Efeknya Luar Biasa Buat Kesehatan Oke Buat Tadabur Juga Bagus Masya Allah Tapi Kalau Ibu-ibu Sedang Berada Di Tempat Umum Jangan Ibu-ibu Keraskan Suara Baca Al-Quran Sampai Yang Lain Terganggu Itu Tidak Diperkenankan Masya Allah Baik Kemudian Disini Poin Yang Ke 15 Adalah Al-buka Di Antaranya Yang Perlu Kita Lakukan Ibu-ibu Adalah Kita Menangis Ketika Kita Membaca Al-Quran Atau Mendengarkannya Kapan Ibu-ibu Biasanya Mendapati Ibu-ibu Sampai Menangis Ketika Mendengar Baca Al-Quran Kapan Pada Waktu Sholat Berjamaah Imam Nangis Sesengguhkan Ibu Ikut Nangis Tapi Saya Tidak Paham Nangisnya Itu Apa Karena Paham Artinya Benar-benar Sampai Kelubuk Hati Terdalam Atau Karena Ikutan Kanan Kiri Nangis Masa Saya Tidak Nangis Jadi Kita Kalau Bisa Nangis Dalam Membaca Al-Quran Nangis Biasanya Ibu-ibu Bacaan Al-Quran Itu Akan Menjadikan Kita Menangis Kalau Kita Paham Maknanya Maka Di Antara Tujuan Belajar Bahasa Arab Di Antaranya Adalah Untuk Al-Quran Yang Kita Baca Jadi Kalau Ada Disitu Ayat Yang Berkaitan Dengan Meminta Perlindungan Kepada Allah Dari Api Neraka Misalnya Kita Sampai Nangis Ayat Yang Berhubungan Dengan Syurga Allah Maka Kita Berdoa Kepada Allah Ya Masya Allah Saya Itu Ini Merasakan Banyak Mendengar Bacaan Al-Quran Kalau Dibaca Oleh Teman-teman Dari Timur Tengah Sampai Ayat Ya Allah Kita Yang Dengar Di Indonesia Ikut Ikutan Ya Allah Sampai Segitunya Baca Al-Quran Masya Allah Gimana Paham Gak Paham Tapi Tengah Tengah Tenang Aja Insya Allah Orang Indonesia Pun Orang Ajam Kalau Allah Mudahkan Untuk Bisa Memahami Al-Quran Maka Ia Pun Akan Menangis Dan Orang Yang Suka Menangis Ketika Baca Al-Quran Itu Tandanya Hatinya Lembut Masya Allah Hatinya Lembut Langsung Nangis Meneteskan Air Mata Masya Allah Kalau Kita Selama Hidup Gak Pernah Nangis Ibu Ibu Ya Maka Tanya Pada Hati Kita Seberapa Keras Hati Kita Ya Subhanallah Orang Orang Yang Menangis Di Malam Hari Menangisi Dosa Dosanya Maka Ini Termasuk Di Antara Yang Mendapatkan Ini Mendapatkan Naungan Allah Subhanallah Baik Kemudian Yang Keberapa Ibu Yang Ke 16 Nanti Yang Ibu Yang Punya Buku Biru Silahkan Dibaca Sendiri Dulu Baik Yang Ke 16 Disini Ini Karena Banyak Yang 15 Ini Bahasa Arab Banyak Sekali Bagaimana Bahasa Yunusianya Mungkin Bisa Berlembar Yang Ke 16 Disini Istihbabul Jahrul Bil Quran Iza Lam Yataratab Alihi Mafsadah Disunahkan Yang Namanya Baca Al Quran Itu Terdengar Suaranya Bukan Cuman Ada Loh Ibu Saya Pernah Mendapati Seseorang Bertanya Kepada Saya Ustazah Bagaimana Hukumnya Katanya Beliau Punya Nenek Neneknya Kalau Baca Al Cuman Gini Aja Bu Jadi Dipandengin Aja Al Kurannya Dibatin Ya Dibatin Namanya Dalam Hati Padahal Yang Namanya Baca Al Quran Istihbabul Jahr Istihbabul Jahr Itu Disunahkan Dikeraskan Tapi Sedikit Saja Sedikit Jadi Bukan Dibatin Bukan Tapi Walaupun Komat Kamit Ibu Eh Tapi Disunahkan Jalan Bukan 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 Dibatin Ngebet Ngebet Jadi Disunahkan Untuk Dijaharkan Tapi Memang Ada Seperti Itu Buktinya Apa Ada Yang Bertanya Ke Saya Berarti Kan Kondisinya Memang Ada Jadi Kalau Baca Jangan Dibatin Tapi Dijaharkan Apa Yang Disebutkan Oleh Imam Nawawi Di Dalam Adhkar Kata Ulama Dalam Menjaharkan Suara Ini Kita Harus Lihat Kondisi Juga Kalau Memang Kondisinya Kita Bisa Mengeraskan Suara Maka Itu Lebih Baik Tapi Kalau Kita Misalnya Berada Di Tempat Keramaian Kita Sedang Etikah Misalnya Di Ramadan Dan Kita Semuanya Pada Lomba Senang Baca Quran Maka Sebaiknya Kita Rendahkan Suara Kita Khawatir Nanti Mengganggu Kawan Kita Tapi Tidak Boleh Dibatin Tetap Di Suara Walaupun Itu Hanya Sedikit Walaupun Yang Mendengar Hanya Diri Kita Baik Sampai Disini Disebutkan La Buddha Minan Nurti Jadi La Buddha Minan Nurti Itu Namanya Bacaan Quran Harus Ada Komat Kamit Ada Kenapa Baca Beda Dengan Yang Membatin Maka Dia Tidak Mendapatkan Pahala Membaca Dan Ini Masuk Nanti Orang Orang Yang Membaca Al-Quran Kan Disini Ikhra Membaca Al-Quran Maka Dia Akan Mendapatkan Syafaat Di Hari Kiamat Subhanallah Bagi Yang Membacanya Tidak Di Batin Kemudian Yang Ke 17 Apa Itu Yang Ke 17 Yang Ke 17 Adalah Al-Qadrul Mustahab Terpendek Untuk Kita Menyelesaikan Al-Quran Berapa Hari Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Ikhtalaf Adat Salaf Al-Qudri Ladi Yakhtimul Quran Fi Faminum Makan Yakhtamu Fishahrain Ada Yang Menyebutkan Para Ulama Zaman Dahulu Berbeda Ada Yang Menghabiskan Al-Quran Hatam Al-Quran Di Setiap Dua Bulan Sekali Ada Yang Di Setiap Bulan Ada Yang Di Sepuluh Dan Yang Mayoritas Adalah Di Setiap Pekan Saya Pernah Cerita Ada Seorang Laki-laki Di Setiap Hari Jumat Menyelesaikan Al-Quran 30 Juz Dia Ditanam Dalam Tanah Dikubur Setelah Beberapa Tahun Diangkat Masih Utuh Jasad Itu Amalannya Selesai Al-Quran 30 Juz Melihat Ibu Membaca Setiap Hari Jumat Selesai 30 Juz Berarti Setiap Jumat Jumat Selesai Dan Ini Mayoritas Rata-rata Setiap Pekan Ya Masya Allah Baik Dan Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Ketika Kurang Dari Tiga Hari Nah Itu Tidak Diperbolehkan Kecuali Ramadan Ramadan Boleh Ya Diselain Ramadan Dimakruhkan Menyelesaikan Al-Quran Kurang Dari Tiga Hari Di Dalam Ramadan Boleh Ibu-ibu Hatam Setiap Hari Bahkan Imam Syafie Di Setiap Ramadan Satu Hari Dua Kali Hataman Masya Allah Bisa ya Bu Ya Kepicaranya Bayangin Mesti Ibu-ibu Bayangin Sehari Dua Kali Hataman Gimana Caranya Tapi Itu Yang Terjadi Pada Imam Syafie Masya Allah Baik Yang ke 18 Sunnatu Al-Imsak Wa'anil Kira'inda Galabati Nu'as Ini Ibu Kalau Ibu-ibu Sudah ngantuk Banget Pakai Banget Ngantuknya Pakai Banget Nguap Lagi Kan Pernah Nggak ngantuk Banget Ibu-ibu Sampai Nggak ketahan Lagi Baca Al-Quran Lebih Baik Selesai Dulu Jangan Dilanjutkan Nggak Baca Nggak Disini Kalau Kita Lagi Ngantuknya Pakai Banget Maka Cukup Sudah Baca Al-Qurannya Cukup Kenapa Khawatir Kalau Ngantuk Banget Salah Fatah Salah Titik Ya Harusnya Al-jin Jadinya Al-han Misalnya Padahal itu Merubah Makna Jadi Kalau Ngantuknya Pakai Banget Tidur Dulu Baru Nanti Setelah Tidur Wudhu Baca Al-Quran Jangan Dipaksa Untuk Baca Al-Quran Jadi Memang Sunnahnya Kalau Ngantuk Sekali Tidur Ya Atau Wudhu Tapi Tidak Melanjutkan Bacaan Al-Quran Masya Allah Yang Kesembilan Belas Disunahkan Untuk Ittisalul Qiro'ah Ittisalul Untuk Melanjutkan Bacaan Al-Quran Wa'adamu Qat'iha Dan Tidak Memotongnya Makanya Kan ada Namanya Kalau Ibu-ibu Ada Waqaf Waqaf Wal-Ibtidak Nah itu Diantara Manfaatnya Biar kita Tidak Asal Motong Bacaan Al-Quran Jadi kita Kalau pun Mau berhenti Maka kita Tau Dimana Letaknya Ya Masya Allah Jadi ada Memang Pelajaran Untuk Waqaf Dan Ibtidak Atau Disini Yang disebutkan Maksudnya Adalah Ketika kita Membaca Surah Al-Baqarah Misalnya Maka Kalau pun Bisa disunakan Selesai Tuntas Al-Baqarah Dari ayat Pertama Sampai Terakhir Itu Yang Dibiasakan Oleh Umar Oleh Ibn Umar Kana Ibn Umar Radiyallahu Anhum Iza Qara Al-Quran Lam Yatakallam Hatta Yafzak Minhu Fah Akhadat Alayhi Yawman Fakara Surat Al-Baqarah Hatta Tantaha Jadi memang Diselesaikan Baca Surah Al-Imran Selesai Surah Al-Imran Ibu-ibu Ada Faidahnya Ini InsyaAllah Sahih Orang-orang Yang gemar Membaca Surah Al-Baqarah Dan Al-Imran Maka Besok Al-Baqarah Dan Al-Imran Ini Akan Menjadi Awan Jadi Allah Jadikan Awan Dan Awan Tersebut Akan Menawangi Orang-orang Yang gemar Membaca Al-Baqarah Dan Al-Imran Dan Ini Hadisnya Sahih Saya Kadang Berhati-hati Kalau Mau Menyebutkan Hadis Tentang Fadilah Keutamaan Jadi Banyak Hadis-hadis Tentang Fadilah Keutamaan Yang Bersandar Kepada Hadis Da'if Dan Ini Tidak Boleh Kita Amalkan Hadis Da'if Tidak Boleh Kita Amalkan Baik Yang Kedua Pulu Adalah Amina Sunnah An Yus Bihal Qari Hinda Ayat Tasbih Jadi Di Antara Sunnah Adalah Bertasbih Ketika Kita Masuk Di Ayat Tasbih Dan Meminta Perlindungan Kepada Allah Ketika Kita Sedang Berada Di Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Adab Jadi Boleh Misalnya Tentang Api Neraka Terus Kita Tapi Ini Hukumnya Sunnah Ya Bu Kenapa Karena Kalau Kita Tidak Tau Mananya Kita Lempang Lempang Dan Ini Bukan Wajib Yang Ke-21 Minas Sunnah As-sujud Indal Mururi Bi Ayat Sajadah Ini Penting Juga Disunahkan Untuk Kita Sujud Ketika Kita Melewati Ayat Sajadah Apa Si Ibu Cirinya Ayat Sajadah Biasanya Dalam Al-Quran Ada Bentuk Sajadah Ada Bentuk Sajadah Itu Namanya Ayat Sajadah Dan Ini Disunahkan Untuk Sujud Lucunya Kadang Imam Baca Surah Sajadah Makmum Gak Tahu Allahu Akbar Imam Langsung Sujud Makmum Ruku Saya Pernah Menemukan Itu Kalau Yang Paham Ayat Sajadah Allahu Akbar Sujud Terus Kalau Yang Gak Paham Ruku Pas Bangun Loh Kok Baru Bangun Lagi Jadi Mungkin Bagi Teman Teman Atau Imam Yang Ada Di Indonesia Lebih Baik Diberitahu Dulu Kalau Misalnya Mau Baca Surah Sajadah Ketika Mengimami Ibu Bapak Bapak Saya Baca Surah Yang Dimana Nanti Ada Sujudnya Jadi Makmum Sudah Perhatian Duluan Nanti Kalau Allahu Akbar Langsung Sujud Kasian Ibu Jadi Malah Bingung Ini kok Gimana Gimana Ibu Terutama Soputri Perasaan Tadi Udah Ruku Ruku Lagi Padah Ternyata Yang Awal Itu Baca Surah Sajadah Ayat Yang Ada Di Dalam Sajadah Baik Ada Berapa Ibu Ayat Sajadah Dalam Al-Quran Jawabannya Banyak Pintar Ada 15 15 Ayat Sajadah Di Dalam Al-Quran Nanti Ibu Buka Lagi Apa Sajah Ayat Sajadah Itu Yang Jelas Cirinya Ada Gambar Sajadah Kalau Ada Gambar Sajadah Maka Kita Sujud Baik Kemudian Disini Bacaannya Yang Dibaca Ada Yang Sajadah Wajih Liman Khalaq Washaq Samah Wabasor 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 Disebutkan Wah 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 Wabasor 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 Kan Yang Namanya Wabasor 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 Tidak Dikerjakan Tidak Mau Sujud Tidak Tidak Sebagian Kita Mengatakan Kayaknya Kalau Ada Ayat Sajadah Tidak 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 Hukumnya Makru Ketika Kita Mencium Mushaf Mushaf Dicium Cium Nah Tidak 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 Aturannya Dari Rasul Wabasor 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 Menaruh 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 Tidak Tidak Tuntunan Biasanya Ada yang Sampai Cium Cium Mushaf Yang Jelas Kita Ketika Membawa Mushaf Kita Angkat Dan Tidak Atasnya Ditaruh Barang Enggak Kalau ada Barang Dan Mushaf Kita Letakkan Mushaf Di Atas Baik Terakhir Adalah Ini bukan Saya yang berkata Tapi Syekh Yang mengatakan Kata Syekh Makru Hukumnya Menggantungkan Ayat-ayat Al-Quran Di tembok Makru Hukumnya Kenapa Karena Ayat Al-Quran Itu Bukan Dijadikan Sebagai Hiasan Tapi Untuk Dibaca Maaf Ya Bu Bukan Saya Yang Berkata Tapi Syekh Di Ayat Al-Quran Itu Tujuan Utamanya Bukan Untuk Jadikan Hiasan Tapi Untuk Dibaca Alhamdulillah Wasyukur Lillah Telah Selesai Adab Dalam Membaca Atau Yang Berkaitan Dengan Al-Quran Semoga 23 Poin Ini Bisa Kita Amalkan Dan Insya Allah Kita Akan Jumpa Di Pekan Keempat Setiap Bulan Dan Pembahasan Yang Akan Datang Adalah Tentang Adab Salam Semoga Allah Memberikan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Mutiara Hikmah Official Menyingkap Hikmah Di Balik Sunnah